Assalamualaikum, salam sejahtera dan bertemu kembali bersama Noronoro TV Jujutsu Kensen 256 Manga Chapter Review Horatok yang tampak membuah masa jumlahian video ini bersama my best friendo, my brother Todo Black Flash, let's get it Intro Chapter ini bermula dengan flashback di mana Gojo tengah mengajar mengenai Black Flash dan dia ditanya kenapa Gojo tak boleh guna Black Flash atas kehendak sendiri Gojo tanya balik apa yang membuatkan orang lain fikir dia boleh senang-senang guna Black Flash Kemudian dia sedar yang orang lain berfikiran macam tu disebabkan dia mempunyai Six Eyes namun ianya bukan semudah itu Gojo berkata tiada jawapan yang tetap bagi melancarkan Black Flash Apabila Gojo menjadi serius ketika berlawan Gojo akan campurkan kurs teknik ke dalam tumbukan dan sekiranya terjadi Black Flash ianya tetap bergantung pada nasib Nanami ialah pemegang rekod bagi melancarkan Black Flash secara berterusan Tak api Gojo mempunyai jumlah Black Flash yang lebih berbanding Nanami kerana setiap perlawanan dia selalunya habis awal Gojo kan terstrongers Jadi Gojo tak berpeluang untuk guna Black Flash secara berterusan Balik ke waktu semasa Maki, Miguel dan Yuji berpendapat Black Flash Sukuna yang kedua itu akan membawa padah kepada mereka semua kerana Sukuna akan dapat guna reverse curse teknik semula Gojo perasaan yang kemunculan Miguel dan Laru tidak diketahui oleh Yuji dan yang lain-lain walaupun mereka berdua datang untuk menolong berlawan dengan Sukuna Oleh itu Choso mahu mereka semua berganding bahu tundukkan Sukuna sebelum dia dapat guna reverse curse teknik Maki dan Choso menyerang Sukuna dan Yuji membawa pagar untuk memerangkapkan Sukuna Sukuna terperangkap dan Choso cuba menyerang Sukuna dari jarak dekat namun Sukuna dapat mengelak dengan pantas Maki muncul dalam diam dan dia cuba menikam Sukuna yang berjaya memegang pedang Maki Kemudian Sukuna dan Maki berlawan dengan begitu pantas sehingga mereka dilihat berpijak di atas udara Sukuna tersenyum di saat dia mahu lakukan tumbukan ke atas Maki dan Black Flash yang ketiga dilancarkan oleh Sukuna pada saat tersebut Maki diserang oleh curse teknik Sukuna dan dia perasan curse energy output bagi serangan biasa curse teknik Sukuna sudah bertambah Choso lancarkan Supernova yang dahsyat ke atas Sukuna dan Sukuna membalas dengan menerbangkan serangan belahan ke arah Choso Namun Sukuna bergerak lebih pantas daripada serangan itu dan dia muncul di belakang Choso Choso dilemparkan ke dinding bangunan dan Sukuna berjaya menghasilkan Black Flash yang keempat ketika dia menumbuk Choso Choso sempat mewujudkan perisai darah untuk mengurangkan kesan serangan Black Flash daripada Sukuna Kemudian Yuji muncul mengejut dan menumbuk muka Sukuna Choso tahu yang tak kisah berapa kali Black Flash Sukuna berjaya hasilkan kalau dia dipukul oleh Yuji curse energy output Sukuna dan pengawalan ke atas badan Megumi akan menjadi lemah Choso memberikan Yuji sesuatu untuk digunakan oleh Yuji Miguel memapah Laru dan berkata mereka sudah cukup berlawan dan perlu pergi dari situ walau bagaimanapun Laru berkata ianya belum tamat kerana ada satu benda yang dia perlu lakukan Yuji berlawan dengan Sukuna dan Sukuna menggenggam baju Yuji namun Yuji berpaut pada Sukuna Yuji masih tidak boleh gunakan konvergen jadi dia dibantu oleh Choso bagi Yuji melakukan serangan piercing belak Sukuna tercedera di muka dan dia melontarkan Yuji dari genggamannya Kelihatan Yuji bersedia untuk melancarkan tumbukkan ke atas Sukuna dan pada ketika itu narrator berkata semasa di Shibuya Mahito dapat kesan saat sebelum Black Flash dihasilkan oleh Yuji di saat itu juga Sukuna turut bersama dapat kesan Yuji akan menghasilkan Black Flash walau bagaimanapun perhatian Sukuna terganggu disebabkan oleh Laru Laru boleh memegang minda atau kesedaran seseorang yang telah berjaya dia pegang melalui curse tekniknya jadi perhatian Sukuna sudah beralih daripada Yuji memandangkan Laru telah menarik perhatian Sukuna dengan memegang minda Sukuna pada saat itu Yuji menghasilkan Black Flash yang teramat amat dasyat sekali ke atas Sukuna berikutan Black Flash yang padu itu Yuji telah awaken habis chapter ini dan minggu depan break padu mak MC sebenar Jujutsu Kaisen dah buat comeback walaupun berkali-kali dikatakan tak function kita kena relax dan sabar bukan saja sebab bulan puasa tapi sebab Yuji ialah watak utama jadi sudah tentu dia tidak akan diketepikan kekuatan Yuji ni orang kata biar lambat asalkan sampai sekarang dia dah awaken dan apakah yang dimaksudkan oleh kenyataan tersebut banyak kemungkinan yang boleh dibuat melalui kenyataan itu seperti curse teknik Yuji Yuji mungkin sudah unlock curse teknik sebenar yang dimilikinya seperti curse teknik misteri api yang digunakan oleh Sukuna di Shibuya curse teknik Sukuna juga boleh jadi sudah boleh digunakan oleh Yuji seperti yang dibuat teori oleh Gojo ataupun curse teknik baru yang kita belum pernah lihat sebelum ini aku harap awakening Yuji ni juga akan ada kena mengena dengan asal-usul keturunan Yuji yang mungkin berkaitan dengan Reomen Sukuna blood manipulation sudah dikonfirmkan yang Yuji mampu menggunakannya jadi betullah aku rasa dia dah makan adik-beradik curse womb death paintings yang lain black flash juga akan dihasilkan oleh Yuji melebihi Gojo reverse curse teknik pun dia dah boleh guna dan lepas ni apa pula kekuatan yang akan ditunjukkan oleh Yuji sama-sama kita nantikan alright tu kan sampai sini saja video aku komen pendapat anda mengenai chapter 256 macam biasa lagi jangan lupa untuk like share dan terima kasih kepada yang dah menjadi sosera kepada yang belum subscribe come on man join the family subscribe jumpa lagi di episode seterusnya selamat menikmati